Sementara itu pemirsa Ferdinand Sinaga optimis PSM Makassar bisa memutus catatan minor pada laga tandang saat kembali bertemu Kalteng Putra di Palangkaraya. The Dragon menyebut kemenangan di Stadion Matowanging pada Rabu Lalu menjadi modal untuk melanjutkan hasil positif di pertandingan selanjutnya. Usai menghadapi Kalteng Putra Rabu Lalu, PSM Makassar akan kembali bertemu tim yang sama di Stadion Tua Pahwe akhir pekan ini. Striker PSM Makassar Ferdinand Sinaga optimis timnya bisa meraih kemenangan tandang perdana musim ini dalam lawatannya ke markas Kalteng Putra. The Dragon menyebut kemenangan 2-1 di Stadion Matowanging menjadi modal untuk melanjutkan hasil positif di Palangkaraya. Kita semua pemain akan berusaha semaksimal mungkin dan bersatu berkompaks untuk memenangkan pertandingan di laga W. Walaupun kalian berpikir agak sulit untuk memenangkan laga tandang, tetapi kami akan selalu maksimal untuk kemenangan itu akan datang di Makassar di laga W. Ferdinand Sinaga berjanji seluruh pemain PSM akan menunjukkan performa terbaiknya untuk mewujudkan target tersebut. Sebelumnya catatan laga tandang PSM Makassar musim ini memang terbilang buruk. Dari 11 pertandingan yang telah dilakoni di luar Makassar, skuad Asuhan dari Heka Lesik baru mengumpulkan 3 poin dari 3 kali seri dan 8 kekalahan.